Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bro, pada kesempatan kali ini saya mau memperlihatkan inilah dia air pancur berbentuk payung dan jamur raksasa Mas Bro ya, oke ini saya perlihatkan nah, bisa dilihat Mas Bro ini sangat sempurna air pancurnya ya, berbentuk jamur dan payung, bisa dilihat ini Mas Bro bisa kita setel-setel ini Mas Bro bentuknya kita geser kita tarik, oke inilah dia air pancur berbentuk payung dan jamur raksasa dari barang-barang bekas cocok untuk kolam ikan nila ataupun kolam ikan hias Mas Bro ya tapi sebelum kita uji coba di kolam ikannya terlebih dahulu saya perlihatkan Mas Bro cara membuatnya pertama kita sediakan terlebih dahulu tutup botol minuman plastik seperti ini Mas Bro ya terserah mau merek apa lalu kita sediakan juga kawat yang kuat seperti ini, untuk ukurannya disesuaikan dengan kebutuhan lalu kawat tersebut kita panaskan menggunakan mancis seperti ini lalu setelah kita rasa panas kita colok plastiknya ini secara perlahan ya jangan sampai dia kesakitan setelah jebol dan kawatnya masuk langsung saja kita putar kawatnya Mas Bro menggunakan tang ya kalau kuat tangan Mas Bro pakai tangan langsung gak apa-apa ini kebetulan saya gak kuat jadi saya gunakan tang kita putar, putar, putar agar dia tutup plastik ini tidak lepas ya, jadilah dia seperti ini selanjutnya kita kasih lem Mas Bro agar tidak lepas ya menggunakan lem pipa ataupun lem silikon bisa juga oke inilah dia setelah kita tunggu sampai lemnya benar-benar kering ya berikutnya kita ambil pipa dengan ukuran 3x4 untuk panjangnya tergantung kebutuhan Mas Bro ya selanjutnya langsung saja kita masukkan kawat yang sudah kita bulatkan bagian bawahnya tadi kita tekan secara perlahan untuk masuk ke dalam pipa Mas Bro usahakan masuk dia ke dalam pipa ya gimana caranya lah ditekan-tekan nah ditekan usahakan dia masuk ke dalam pipa posisi tegak jadinya ya oke Mas Bro jadilah dia seperti ini usahakan posisinya pas di tengah Mas Bro bisa dilihat ya dan untuk jarak tutup botol antara pipa ini disesuaikan Mas Bro ya bisa disetel nanti yang penting usahakan dia pas di tengah dan pipa yang bagian bawah ini sengaja saya sambung-sambung karena pipa bekas ya selanjutnya kita ambil water pump ini water pumpnya saya menggunakan agak besar ya langsung saja kita sambung pipa yang kita buat tadi seperti ini kita tekan-kita tekan oke setelah dia masuk jadilah dia seperti ini Mas Bro posisinya harus tegak ya nah itu tutup botolnya bisa kita setel-setel mau seperti apa bentuk air pancurnya oke sekarang kita tes uji coba di kolam ikan di kolam ikannya Mas Bro oke check it out oke ini kita uji coba di kolam ikan nila saya yang kecil ya kita pasang posisinya harus tegak ya kalau bisa ditimpa dengan benda yang berat ataupun seperti batu ya sekarang kita tes hidupkan satu dua tiga nah itulah dia Mas Bro air pancur berbentuk payung dan jamur raksasa ini karena kolam saya kecil Mas Bro ya jadi enggak enggak muat kita lihat dari atas yap inilah dia penampakannya dari atas ini karena kolamnya kecil ya jadi agak kebesaran lebih dan kurang saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh